selamat menikmati di luar naga ya di luar nalar lah teman-teman dimana ada langkah kombinasi untuk menang melawan Anamuzicuk dengan tiebreak teman-teman Anamuzicuk loh lawannya ini pecatur yang cukup konsisten di kategori wanita yap teman-teman Salimova Nurgiol sebelum itu like dulu, share dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi kalian teman-teman Salimova memulai dengan langkah D4 dijawab Anamuzicuk dengan D5 putih, sempat Queen Kambit is here ya teman-teman ini salah satu pembukaan catur tertua di dunia yang juga dijadikan film di Netflix Queen Kambit ciri khasnya adalah mengorbankan peon disempat apabila dimakan maka putih akan dapatkan setup 2 peon sejajar buat kalian yang belum tau, 4 petak ini yang sangat penting dalam permainan catur itulah kenapa Queen Kambit mengorbankan peon sempat yap sempat dimainkan, kemudian Anamuzicuk, Queen Kambit Accepted atau Gambit Menteri diterima dengan peon makan peon sempat Salimova Nurgyul Kuda F3 hitam Kuda F6 putih E3 hitam E6 kemudian putih lanjutkan dengan gajah makan peon sempat hitam C5 putih lanjutkan dengan rokade pendek hitam A6 ini masih teori teman-teman kemudian putih lanjutkan dengan benteng E1 hitam Kuda C6 putih Kuda C3 hitam B5 putih gajah D3 dan hitam gajah B7 yap, kemudian buat teman-teman yang penasaran ya setelah langkah B5 gajah D3 kenapa hitam tidak mengambil peon di petak D4 teman-teman ini jebakan yang biasa terjadi ya di Queen Kambit Accepted apabila Menteri makan D4 maka ada jawaban gajah makan peon B5 boom yang artinya Discover C Menteri akan mendapatkan Menteri disini itulah kenapa tidak dilakukan ya gajah kepetak D3 kemudian hitam gajah B7 putih lanjutkan dengan A4 kemudian hitam B4 putih Kuda M4 hitam peon makan peon D4 kemudian putih Kuda makan Kuda hitam peon G pukul Kuda balik kemudian putih peon makan peon D4 masih belum dilakukan masih belum dapat dilakukan ya karena ada jebakan gajah B5 kemudian hitam lanjutkan dengan jalan kuda kepetak A5 dengan ide ya membuka ancaman dari gajah petak B7 nah putih merespon dengan jalan gajah F4 hitam kemudian benteng C8 kemudian putih Menteri E2 hitam melanjutkan dengan gajah D6 putih gajah H6 menolak pertukaran hitam kuda B3 dan putih benteng A kepetak D1 nah sebenarnya putih belum mendapatkan apapun ya keunggulan satu peon ataupun perwira tapi kenapa putih dianggap lebih baik atau unggul jauh teman-teman disini ya karena kita bisa lihat kalau boleh teman-teman tahu sih disini adalah raja di petak A8 raja di petak E8 ya teman-teman jadi kenyamanan raja dari hitam ini masih disorot dan ya raja di petak tengah ini sangat bahaya nah dengan benteng AD1 ini putih benar-benar tidak bisa diremehkan ya atau hitam ini mesti hati-hati sekarang dan ada ancaman pada peon di petak A6 hitam respon dengan menteri A5 nah sobat R-O-Chess bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh Salimova Nurgiul untuk membongkar pertahanan hitam yang terlihat kokoh ini tapi sebenarnya rapuh seperti hati para tunas oke teman-teman kira-kira apa langkahnya ya langkahnya adalah dengan jalan D5 boom apa tujuannya gajah makan peon D5 dan gajah makan A6 boom ya kemudian hitam respon dengan benteng ke petak C5 dan putih menrespon dengan gajah B5 kemudian raja ke petak D8 gajah E3 dan benteng ke petak C7 ternyata ini merupakan blunder besar benteng ke petak C7 teman-teman inilah yang membuat Salimova layak tampil di final teman-teman bisakah kalian tebak langkah terbaiknya untuk kemenangan Salimova Nurgio langkah kombinasi benteng makan gajah boom sacrifice dan makan kemudian gajah B6 Anamuzicuk terkapar kenapa? karena tiap ini merupakan langkah apotip tutup teman-teman gak ada obatnya bosku ya kalau dimakan maka Menteri E8 checkmate makan dan boom skat mat indah bukan yang mau jawab kemana lagi teman-teman tidak ada setelah langkah gajah B6 Anamuzicuk langsung menyerah 23 langkah membuka Anamuzicuk pecatur 20 tahun Salimova Nurgio dari Bulgaria masuk ke partai final dan akan berada dengan Gorchagina karena di partai berikutnya dia bermain remis teman-teman keren bukan ya teman-teman apa komentar kalian buat game ini dan prediksi kalian untuk kategori wanita mantan juar bertanya Alexandra Kosteniu sudah tersingkir dan Anamuzicuk juga menyingkirkan Elisabeth Pait dimana Elisabeth Pait menyingkirkan Juenjun juara dunia catur wanita saat ini tapi Salimova Nurgio datang sebagai pemain catur baru yang masuk keempat besar juga masuk ke partai final karena nama-nama seperti Gorchagina masuk juga di di babak semifinal tahun tahun 2001 di Sochi Rusia prediksi kalian teman-teman jangan lupa bantu video ini berkembang dan jangan lupa saksikan di Lusa ya partai finalnya dengan cara like, share, komen dan siapa nih yang ngefans jadinya sama Mbak Nur gokil banget yang mainnya gajah kepetak B6 selamat menikmati Terima kasih.